Terima kasih. Kami tidak butuh supermi, kami tidak butuh beras. Yang kami butuh adalah normalisasi sungai sehingga banjir itu tidak terulang melanda masyarakat. Terima kasih telah menonton. 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 Kampung Idor terletak di distrik Kwamesa. Dibanding Tomu misalnya, Idor cukup terisolir. Ia diapit dua sungai, Obi dan Idor Harai. Namun, Idor punya satu masalah kronis, langgaran banjir. Bicara soal banjir, tingkat risiko di telah menonton. Kampung Idor ini memang paling tinggi. Kami dari kampung Idor ini, kampungnya ada dua sungai. Ada dua sungai yang ada di tengah kampung. Sehingga, kadang kalau musim kemarau bagus. Tapi kalau musim hujan, kampung itu terdenang air. Kadang tingginya dua meter lebih. Curah hujan yang tinggi ditambah pengendapan lumpur dan sampah jadi penyebabnya. Jadi sungainya enggak deras toh, di muara yang deras. Makanya ini meluap ini. Sampai di atas, di kampung. Karena sampah-sampahnya tidak dinormalisasi begitu. Tidak dibersihkan begitu. Tapi di luar itu ada faktor tak kalah serius. Penambangan hutan untuk pembangunan. Kemarin jalan ke sana, saya lihat berbeda mentara waktu saya masih kecil dengan sekarang. Beda jauh sekali karena hutan sudah rusak. Tempat-tempat sudah ditebang semua. Makanya ini berdampak kepada kemarin banjir. Salah siapa? Ya salah dari pembangunan. Membangun bukan berarti merusak yang ada. Jadi orang kehutanan jangan cuma bicara-bicara, tapi pembuktian dengan penanaman kembali. Sebenarnya kalau untuk ini, penang bulananan itu hanya kita harus penanaman kembali. Terus hujauan untuk menanam kembali supaya ini, jangan terjadi banjir seperti itu. Karena kalau pohon semakin banyak kan air terserap masuk ke dalam. Jadi banyak hutang sudah digunduli sehingga dia berdampak kepada erosi. Rekor banjir terparah datang awal tahun ini. Banjir bikin kegiatan masyarakat yang mayoritas berkebun dan berpuru tersendat. Akses jalan pun turut kena imbas. Ludia Kawab, warga Kampung Idor, pernah punya pengalaman pahit soal itu. Tunggangi itu, matajalam itu, dia puh harus kejahat. Jadi nenek molewa kedara sarabisa. Saku lusus ini saki. Saki jadi nenek molewa sarabisa. Saku jato, tenggelam di parika. Jadi sudah, sapi badiri di sana. Saya panggil sapu cucu. Jadi saya duduk-duduk tunggu sampai sapu anak ini sendiri dia ke lau. Dia ke lau baru dia bilang mama bagaimana. Saya bilang saya mau pulang ke darah. Banjir ini dia puh harus ini kencan. Jadi saya takut tenggelam di jalan itu. Jadi saya bilang bawa pulang saya di kampung rumah. Kemudian itu dia berpengaseng ke darah. Khe dia pokurumab. Dan tidur, dua malam di situ. Ampa ini sehlejasi baru, sapulang ke lau. Pulang merti satu pokurumab. Karena banjir, kalamari itu dia lebih. Lampai ditangatangai, dia. Kita jadi sadudu di pintu saja. Tempat lesa jadi sadudu. Karena mata jalan ini harus kencang. Saya tak bisa lewat sepuluh tuh sakit, jadi saya sakit, saya kumasi. Nanti dia bawa saya jatuh dalam pari. Tak berhenti sampai di situ, banjir turut membuat rumah warga cepat rapuh. Jadi kampung Idori ini pembangunan yang ada sekarang, perumahan sekarang ini. Itu dari 2003 tidak salah itu. Sampai saat ini, pemerintah kabupaten sementara dimikarkan. Sampai saat ini kita ada pembangunan. Perumahan sosial pun tidak ada. Jadi rumah-rumah yang sekarang di Uni Rakyat ini, ada yang sudah miring-miring. Jangan banjir tinggal jatuh aja. Tinggal ambruk aja itu. Jadi kalau kita mau berharap bantuan-bantuan satu hari datang, sama saja untuk apa itu. Karena alami ini semakin dia naik. Bukan lagi dia menurun, tapi dia naik. Lama-lama kan laut, takli sungai ini tertutup juga. Karena dari atas dia terkahan, dia meluap, dia meluap, laku normalisasi, talu. Sebenarnya itu program-program itu kita harus jalanin. Terima kasih. Kemarin dari Dinas PUW dengan bencana alam, kami sudah lihat lokasi, itu ada 1,5 kg, itu direncanakan untuk ngetalut. Ngetalut dalam jangka waktu kembulang ini sudah, dari pemerintah PUW dengan bencana alam. Jadi kalau tidak seperti itu, masyarakat ini kasihan. Bagian di laut ini selalu seperti itu. Makanya kami bicara ke pemerintah, tidak boleh kasih bama. Setiap kali bama, 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 tidak ada arti. Yang kami minta itu Bapak Dorit tolong perhatikan kami. Masa kami selalu menangkan kasihan di sini, baru Bupati tidak bisa perhatikan orang Dorit. Jadi kemarin kami sudah sampaikan lewat Bapak Bupati punya tim yang turun. Mereka bilang siap untuk kerja normalisasi kali, kami tinggal tunggu. Karena setiap musremban, muskam, kami ajukan tapi dipangkas-dipangkas terus, ternyata masyarakat yang korban. Dan pemerintah seperti itu. Kami pemerintah kecil membuat apa kalau yang besar di atas tidak mendukung. Pada 2021, untuk atasi banjir, pemerintah daerah bekerjasama dengan TNI, meluncurkan program TMMD atau TNI Menunggal Membangun Desa. Tujuan program ini adalah mendirikan rumah di dataran yang lebih tinggi. Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiu, menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk respons terhadap banjir. Memang masyarakat sudah sempat berunding untuk nanti mau pindah seperti apa, tapi di sini kan ini sudah sejarah di tempat ini, jadi agak susah untuk masyarakat ini pindah. Jadi mereka maunya ke depan itu yang mereka pemusulan. Dan kalau bisa ada tanggul untuk pilih sungai ini biar kalau banjir tidak meluap ke kampung itu. Terkait masyarakat atau warga ini, pindah ke lokasi atau tempat pemukiman yang baru, itu bagi saya agak-agak susah, agak-agak susah untuk pindah ke lokasi atau tempat pemukiman yang baru. Kenapa? Karena bagi kita agama Nasrani, di tempat ini sudah dibangun, sudah dibangun Tugu. Tugu Pendaratan Injil atau Peradaban Orang Papua, agama Nasrani khusus yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni. Karena di monumen ini atau Tugu ini semacam sakral lah, sakral. Jadi kami masyarakat tidak akan pindah dari tempat yang sudah terendam atau rawan banjir. Harapan kami kepada pemerintah, karena kami tidak akan pindah, kami mengharapkan kepada pemerintah daerah dalam hal ini dinas-dinas terkait, intasi terkait, supaya bagaimana untuk kita memperhatikan, melihat sungai yang sekarang terjadi curah hujan, kami mengalami banjir, supaya bisa ada perhatian kutus dari pemerintah dalam hal ini dinas terkait untuk menormalisasi sungai ini. Agar ke depan lagi kami tidak mengalami banjir, bahkan sembako pun tidak diantar terus-menerus kemari di saat banjir. Sebelum program TMMD, sudah lebih dulu ada pembangunan rumah sosial. Sayang, program ini tak berjalan maksimal alias mangkrak. Rumah ini dari provinsi punya tapi dua, dua jadi satu dia mahu bawa paket, bapak guru mahu bawa paket. Kalau ini anak ini kawap ini yang bawa tapi dia tidak selesaikan sampai dia punya dana habis. Dan habis jadi kita mau bikin banjir langsung tinggal jadi rangka begitu. Jadi seng, kalau telah titik itu seng, pak ini sudah sudah ada, cuma tidak ada, ini untuk kaya untuk diselesaikan. Jadi rumah ini dari provinsi dua, jadi hati yang Pak Maboro punya, terus kampungnya. Kampungnya seng-seng ada, cuma mau selesaikan tidak ada ini tuh, jadi tinggal begitu saja. Dana sudah habis tuh, ada saudara ini sepertarankan, ini sudah habiskan banjir. Ini dibangun tahun berapa? 2018 lah. 2018. 2018. Awalnya itu pas mau bangun, yang mengumumkan ke bapak sama ibu untuk membangun rumah itu siapa? Apakah kepala listrik atau siapa? Tidak, itu cuma bapak, saya ada reseptor, saudara yang sendiri yang datang, hadap bapak yang misalnya bilang, kakak ada rumah nan, saya datang bekas, jadi di rumah satu untuk kakak. Rumah ini dua dari, ini apa, provinsi, tapi kakak dapat satu, Pak Maboro dapat satu. Jadi tidak ada distrik yang datang sampaikan, tidak ada, cuma saudara itu sendiri yang datang. Ini saya punya harapan itu, saya minta supaya pemerintah itu baru biasa punya rumah ini sudah. Yang ini sudah lama, yang sampai dia jatuh, saya mau pindah ke mana. Jadi harus, yang ini saya minta supaya punya harapan untuk pemerintah diselesaikan rumah yang rangka ini. Itu saja. Peneliti beranggapan bahwa sengkarut masalah ini disebabkan oleh ketiadaan partisipasi dari masyarakat. Dengan kata lain, Pemda bangun tanpa tahu masyarakat inginnya apa. Itu memang banyak sekali masalah-masalah pembangunan-pembangunan yang tidak berbasis pada partisipatif dan kolaboratif. Itu kadang-kadang amburadu, bukan saja pemerintah di pemerintah daerah. Ini banyak sekali pemerintah pusat, bangun infrastruktur A, infrastruktur B. Banyak sekali sebenarnya tidak ada manfaatnya. Karena polarisasi pembangunan kita itu selalu hanya ada kelompok elit tertentu yang mencoba untuk mendesain ini. Dan merasa mereka mendesain menggunakan rasa yang mereka punya, mereka miliki. Bukan pada masyarakat. Yang desainnya adalah, ya tadi. Seolah-olah mereka yang paling paham. Jadi ini bukan GBHN yang harus sentralistik, harus dari bawah. Ini kan modelnya adalah musyrembangnya tidak berhasil. Harusnya musyrembang, perencanaan seperti ini, basisnya pada musyrembang. Kenapa itu tidak jalan? Karena tadi, partisipatif, kolaboratifnya itu, filosofinya tidak ketemu. Padahal kalau masyarakat disisir, buat apa kita harus dorong mereka ke dunung? Polanya adalah mereka dekad dengan disisir. Sungai ini kenapa dipotong? Sebab mencari solusi untuk kampung tidak terkena banjir. Kemudian dibuat oleh masyarakat melalui dana kampung. Itu pun ada kesepakatan bersama dengan pemerintah kampung kepada masyarakat. Masyarakat mengusul untuk harus sungai ini dipotong. Berarti ini dipotongnya setelah banjir dua minggu lalu atau sebelum banjir sudah ada? Sebelum banjir. Sebelum banjir sudah ada, tapi masih banjir juga ya? Tapi masih juga. Jadi memang solusinya dibuat tanggul dari mana ke mana, kakak? Tanggul rencana dibuat dari titik sekitar 3 kilo ada. 3 kilo. Terima kasih telah menonton! Kita sudah bikin perencanaannya semua. Untuk normalisasi dan ada kita disitu ada di atas itu ada gunung, kita alihkan lain sehingga tidak terfokus di satu kali itu. Sehingga kita buat cabang kali sehingga ada pembagian lah untuk pemerintah air. Ibu, selain itu kita akan, kemarin sudah ada perencanaannya, hanya saya kurang mendetailkan untuk lihat. Yang kita utamakan kali yang ada itu, karena dengan material yang cukup tinggi sehingga terjadi penumpukan material, sehingga palung yang ada itu sudah banyak tertutup. Ketika kita normalisasi, kita geruk, kita lebarkan lagi, ya harapan kami nanti bisa, air itu bisa, yang dari atas bisa ditampung dan dikeluarkan ke muara. Yang kami lakukan pasti melewati musrembang kampung, bahkan musrembang distrik. Tapi yang selalu kami mengusul dari kampung, bahkan dari distrik, tidak pernah keralisasi dengan baik. Baik yang mereka usul untuk OPD-OPD terkait, tidak pernah dijawab sampai detik yang ada ini, mulai dari tahun 2017 sampai saat ini. Itu pun juga tergantung dari pemerintah yang memimpin, memimpin daerah kami ini, Teluk Bintuni. Ada yang bisa dilayani, ada pula yang tidak, itu tergantung dari masalah politik. Yang membuat sampai ada yang dilayani, ada yang tidak. Dari beberapa masing kampung-kampung yang saya pimpin di daerah atau distrik wanita tersebut ini. Yang ingin mengragetnya, setelah pembangunan yang dari awal-awal mungkin tidak ada, ya sampai saat ini, kalau bisa ada pembangunan yang merata. Jadi kalau di kabupaten ada pembangunan yang besar-besaran di sana, ya setidaknya dia turun sampai di tingkat distrik, sampai di tingkat kampung juga, biar semua merata. Jangan di sisi sini, terus yang ini tinggal saja begitu. Setiap muskang, musrembang itu, masyarakat ini pengusulan untuk harus ada rumah layak huni untuk digunakan di dalam kampung ini. Bukan hanya di kampung Idor, tapi memang kampung yang ada di wilayah distrik wanita. Jadi kalau menurut saya, sama sekali kalau mereka tidak turun ke lapangan, boleh. Mungkin kita berteriak terus, ya kita masih nisah. Tapi kalau sudah turun, sudah lihat kenyataan, baru pergi tidur lagi. Orang Papua bilang tidur, kasih tutup di bantal, ya sudah. Ya tinggal saja begitu. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!